Salam jumpa para pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus kita berjumpa dalam acara Today's Breakthrough. Katakan sama-sama dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mengerti ini sebab kita baca dari firman Allah di kejadian 1 E26 dia berfirman apa? Marilah kita Allah Bapak Putra Ruh Kudus menciptakan manusia serupa gambar rupa kita. Jadi kita ini dibikin dari bahan dasar apa saudara-saudara? Dari Allah. Dan Efesos 1 ayat 3-4 Anda bisa buka alkitab Anda. Saya sudah review minggu lalu berkata terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruhkan kepada kita segala berkat rohani yang di dalam sorga. Segala berkat rohani yang di dalam sorga. Jadi kita dulu di mana? Di sorga. Kan pernah di bumi? Lalu Allah bikin langit dan bumi baru dikirim, baru kita dibikin badan kita. Karena kitanya adalah roh. Anda dan saya siapa sih? Roh. Punya jiwa tinggal dalam tubuh. Jadi tubuh kita itu apa? Rumah sementara kita sebenarnya siapa? Roh. Makanya Anda nggak pernah puas dengan hidup ini sampai Anda menjadi siapa Anda sebetulnya. Apa yang kita lakukan bukan kerjaan sepintil-pintilan di kantor. Maksudnya gini, gini, gini. Anda nggak akan puas kok. Makanya orang pada keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk kantor. Cari kerjaan lagi. Kerjaan lagi, kerjaan bukan panggilan Anda. Anda dibikin sebagai manusia yang memiliki potensi. Kelas Allah. Apa sih potensi? Potensi itu yang sebetulnya aku bisa lakukan tapi belum terjadi. Sebetulnya, sepertinya apa yang sebetulnya aku bisa jadi tapi belum muncul. Aku bisa pergi tapi belum terjadi. Itu adalah potensi. Potensi selalu udah ada tapi belum tercapai. Kalau belum ada sama sekali bukan potensi. Emang nggak ada. Emang nggak dikasih. Tapi ini kan diberikan dari sorga segala berkat rohani. Di sorga ada siapa? Alah Bapak Putra Duh Kudus. Jadi di dalam, jadi kita di mana dulu? Ayat 4. Supaya lebih jelas. Sebab di dalam dia, kita di dalam dia. Alah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, kejadian satu-satu ngomong apa? Mulanya Allah jadikan apa? Langit dan bumi. Nah, mulai itu siapa? Allah. Karena di Alpha Omega yang awalnya akhir. Jadi pada mulanya itu adalah ketetapan waktu. Peng, mulai waktu. Waktu ada di dalam kekekalan. Allah itu hidup dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi mana timelinenya? Maktunya start sama finishnya Allah mana? Ada. Baru ada start finish, waktu Allah menjadi manusia. Pakai badan tanah, lihat namanya siapa? Yesus. Yesus punya timeline. Karena waktu dia masuk ke bumi, pakai badan manusia, dia masuk ke dalam waktu. Waktu itu Allah yang bikin tank mulai. Mulainya kapan tanknya? Waktu ada langit dan bumi. Jadi semua orang tinggal di bumi, datang ke bumi di bawah timeline waktu, jenjang waktu yang di set. Sehari 24 jam. Satu minggu, tujuh hari. Satu tahun 365 hari. Atau 52 minggu. Time. Makanya Daniel berkata di Daniel 2. Allah kita, Allah yang mengerti dan membuat waktu dan musim. Time and season. Bani Isakar dikatakan di 2 Tauri 12 adalah Bani keturunan Israel, Yaakub. Yang mengerti waktu dan musim dan tahu musim ngapain di waktu itu. So, kita di dalam kita semua ini, kita dikasih pengetahuan, kemampuan untuk tahu kenapa. Allah kita kan Allah yang tahu musim dan waktu. Bani Isakar dikasih karunia itu tuh, yang ada di Allah tuh. Makanya waktu Allah berkata, kejadian 1 ayat 26. Marilah kita ceritakan manusia serupa gambar rupa kita. Jadi dia bikin manusia aslinya di mana? Di dia. Di dalam mereka. Allah tritunggal. Tapi satu Allah. Di dalam mereka. Ini ayat 4. Paulus dapat loh ini. Hebat Paulus. Sebab di dalam dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ayo. Kejadian 1 kan bicaranya pada mulanya Allah ceritakan langit dan bumi kan? Iya kan? Ini sebelum dunia dijadikan udah ada Anda. Efesus 1 ayat 4. Matius 25 ayat 3 ayat 4. Sebelum dunia dijadikan Allah sudah berikan pada Anda kerajaan sorga. Ayo lihat, lihat, lihat. Jadi apa ada referensi waktu? Kita mesti pelajari baik-baik. Matius 25. Dan Raja itu ayat 3 ayat 4. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Iya kan? Efesus 1 ayat 3 kan? Mari kamu yang telah diberikan, diberkati, dikarunia dengan segala berkat rohani. Di sorga. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi kerajaan itu di bumi sejak dunia dijadikan. Kitanya udah ada sebelum dunia dijadikan. Bukankah luar biasa? Jadi Anda itu sampai ke bumi, lahir melalui rahim perempuan yang bersalin. Itu kehendak ala loh. Kan Mas Mursus 39 ayat 14, 16, 17 daud ngomong. Ayo buka Mas Mursus 39. Kejadian kita bukan aja mumpung. Mungkin orang tuamu. Apa Anda lahir dari perkawinan yang tidak sah, bla bla bla. Gak apalah. Yang penting Anda jadi dan lahir ke bumi. Ini yang penting. Ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadian ku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Daud mengakui loh. Yang bikin dia bukan orang tuanya loh. Allah yang punya langit dan bumi. Daud belum ketemu Musa loh. Dia bicaranya sama Musa sama loh. Bukankah Allah itu dahsyat? Bukankah roh mudus itu dahsyat? Allah mahatau. Omnisyon. Omnipoten. Omnipresent. Mahatau. Dia adalah pengetahuan. Segala kalanya. Kalau saya mau terjemahin. Dia adalah kehadiran segala kalanya. Yang ke nomor tiga. Dia adalah segala kemampuan. Segala ability. Bukan maha kuasa aja itu bahasa agamalah. Tapi kalau letter lucknya itu artinya segala kuasa. Segala kekuatan. Segala kemampuan. Kayaknya segala kesanggupan. Makanya kita nyanyi. Dia sanggup. Memang benar sanggup. Dia segala kesanggupan kok. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar sadar. Kita ini sadar gak hari ini? Kita mesti sadar ke Daud. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Bayangin tuh. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Mami kita aja yang ambil kita gak liat kita. Bapak kita yang taruh sperma gak liat kita. Tapi yang bikin sperma itu berhasil bertemu sama indung telur. Sama telurnya. Itu tahu semua. Bayangin ya. Ada kira-kira 400 juta. Atau 4 triliun lah mungkin ya. 400 jutaan. Sperma. Bum keluar. Anda adalah satu dari 400 juta itu. Yang jadi Anda. Jadi kita ini potensi pemenang. Lebih dari pemenang. Jadi kalau Paulus berkata kita lebih dari pemenang. Termasuk 831. Memang benar. Karena dari 400 juta sperma. Zung keluar. Dan satu yang nembak ke target. Ketemu telurnya. Jadilah Anda dan saya. Jadi kita ini juara-juara. Makanya Paulus berkata. Aku telah menyelesaikan pertandingan iman yang baik. Siap timah makota kebenaran. Dari Tuhan dan hakim kita yang adil. Kenapa? Kita dibikinnya on purpose. Ini Daud ngomong. And we have a purpose. Kenapa kita dicutakan? Bukan untuk menemani bumi rame-rame pesta pora tiap hari. Dan jadi orang nganggur. Di dalam Anda. Kita selesaikan ya. Mas Mursa 39.15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi. Aku direkam. Jadi Allah punya rekordin kita loh. Bayangin ini. Waktu kita dijadikan di tempat tersembunyi. Direkam dari bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Jadi manualnya kita udah ada. Anda kalau beli semua gadget-gadget. Telepon. Alat seperti ini. Apa? Apa? Apa yang kamu nangis ini? Tablet? Tablet ya. Anda itu kalau buka boxnya. Anda ketemu apa? Langsung ini? Enggak. Buku manual. Bagaimana pakai ini? Bagaimana on-offnya? Cara nyimpannya gimana? Betul kan? Enggak dibaca ini? Ya duduk aja di situ. Enggak berkutik. Karena enggak dibaca peraturannya. Oke. Buku. Dalam kitabmu semuanya tertulis. Jadi kita ini spesifik milik Allah loh. Buatan Allah loh. Jadi Anda enggak bisa sembarangan memuduh diri. Karena ada yang punya. Ada manufacturing company-nya. Ada pabriknya. Eh mau jebol merusak nama baik pabriknya loh. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Aduh dan bagiku. Betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Good. Kok bisa sih bikin aku sampai kayak begini? Sampai jadi raja terbaik Israel pernah punya. Seorang penggembala kambing doma di mata ayah jasmaniahnya biologisnya. Tapi di mata Allah dia apa? Pemimpin, nabi, pemasmur terbaik. Raja jenderal paling baik Israel pernah punya. Mimpin apa tuh si Daud tuh? Udah anak lahir dari hubungan gelap. Dari papanya. Ditolak sama kakak-kakaknya yang adalah tentara khususnya Raja Saul. Enggak dianggap bapaknya. Cuma suruh ngelusin kambing doma dua-tiga ekor. Tapi dengan dua-tiga ekor dia punya karakter yang telah dibentuk. Waktu dua tekor kambing bapaknya itu menghadapi singa, menghadapi beruang. Daud ngomong apa? Tuhan ala Israel. Kau lindungi harta bapakku. Wih, ini gembal yang setian. Dan dengan kekuatan kuasa ala Israel. Selamat loh. Makanya waktu dia suruh nganterin roti sama keju. Untuk ngeliat kakak-kakaknya lagi ngapain di medan peperangan sama orang Filistin. Bapaknya titip. Tanya ya, nanti kabar ya. Baik apa enggak kondisi mereka. Sambil bawa makanan. Sambil kesana dia kaget. Hah? Tentara Israel lagi dijarah. Lagi dibikin dikebiri. Enggak berdaya. Sama satu raksasa besar. Mana pendekar Israel sini? Kalau berani melawan kita, kita akan kalahkan kamu. Kalau kamu yang menang, kita jadi budak kamu. Kalau kamu, kalau saya, kami yang menang. Kamu Israel jadi budak kami selama-lamanya. Dia bilang, apa? Beruangnya kalah. Singa yang kalah. Ini apa ini? Udah enggak ada perjanjian sama Allah Israel. Bukan orang yang kenal Allah yang ciptakan dia. Menghina Allahku. Dengan kuasa yang dia berikan padaku. Ini potensinya daub. Gejok di dalam dia. Terus dia lihat. Iman apa minggu lalu saya bagikan. Dasar segala sesuatu yang kau harapkan. Jadi Anda mesti tahu gambaran Anda itu seperti apa. Kan enggak mungkin dong Allah berkata, Marilah ceritakan manusia serupa gambar rupa kita. Kita enggak tahu gambaran kita kayak apa. Kita enggak tahu kita menguasai lautan dan ikan-ikannya. Kita menguasai bumi dan segala kekayaannya. Kita menguasai ternak-ternak. Buru unggah semuanya di udara. Yang melata di bumi. Kita enggak melihat, enggak gambar itu. Anda enggak gambar, Anda enggak jadi loh. You are what you see. Bagaimana Anda melihat? Itulah Anda. Makanya Anda mesti gambar. Survey membuktikan kalau Anda gambar mimpi Anda. Itu 65% udah menjadi milik Anda. Dan Anda lihat diri Anda di dalam mimpi itu. Tapi kalau cuma lukisan saja, Anda beli lukisan banyak. Tempel di dinding itu. Tapi orang lain yang gambar kan? Bukan Anda yang gambar kan? Ya Anda enggak memiliki. Maksudnya memiliki ini loh. Apa yang indah yang ada di pikiran si pelukis. Apakah Picasso? Apakah Rembrandt? Anda cuma harga apa sih? Oh caranya dia berapa brush. Dia berapa kali dia sikat pakai kuasnya. Teknik Anda belajar. Tapi Anda tidak ada di dalam itu. Anda seru bikin yang kelas gitu enggak bisa. Kenapa? Rembrandt ngeliat dirinya di dalamnya. Picasso liat dirinya di dalam itu. Anda mesti gambar mimpi Anda sendiri. Dan kalau Anda gambar bagaimana nantinya Anda sesuai impian Anda. Sebab kita itu adalah siapa yang kita impikan. Nah apa yang kita impikan? Bukan angan-angan. Itu udah ada di kita. Allah yang taruh. Namanya potensi. Ingat deh potensi itu apa. Apa yang kita bisa lakukan. Udah ada di kita. Cuma belum jadi. Siapa kita jadinya. Tapi belum lengkap. Belum nyata. Itu namanya potensial. Potensial sudah ada bahannya. Kalau belum ada bahannya. Bukan potensial namanya. Bayangin Allah ceritakan kita. Serupa gambar rupa dia. Marilah kita. Itu ada conversation tuh. Jadi kita ini keluar dari dia loh. Ephesus tadi kan. Satu ayat empat. Sebelum dunia dijadikan. Kita sudah ada. Sudah ada di dalam. Sorga. Sebab di dalam dia. Kan dia di sorga. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya kalau dipilih kalau gak ada. Yang namanya gak ada. Gak ada bukan potensi dong. Jadi potensi kita tuh kelas sorga. Kelas Allah. Kelas Allah tuh kayak apa sih? Kudus. Tak bercacat nih hadapannya. Integral. Integrated. Integrity. Dalam kasih yang telah menentukan kita. Dari semula oleh Yesus Kristus. Untuk menjadi anak-anaknya. Jadi kalau kita ketemu Yesus Kristus. Itu kan anak Allah yang jadi. Pake badan tanah. Ya kita jadi anak Allah juga. Supaya terpujilah. Kasih karunia mulia. Yang dikaruniakan kepada kita. Di dalam dia yang dikasihnya. Dalam dia. Oleh darahnya. Kita berulai penebusan. Itu pengamunan dosa. Menurut kekain kasih karunianya. Begitu saudara-saudara. Anda dan saya ini. Keluarnya dari surga. Ditaruh di bumi. Kita udah ada seluruh dunia jadikan kan. Terus dibikin tuh. Jadi ada satu yang satu. Mulanya. Allah menjadikan langit dan bumi. Iya. Itu timeline. Tengung. Jamnya mulai itu. Kalau Allah tuh kekekalan. Lihat Masmur 90 lagi. Kita ulang lagi ya. Bagi Anda yang miss. Masmur 90. Kita ini udah ada di dalam Allah. Dari dulunya. Udah dalam kandungan Allah. Tuhan. Engkau lah tempat pertuduhan kami turun-temurun. Ya kalau tempat pertuduhan. Buat turun-temurun. Berarti tempat tinggal. Ada rumah dong. Kalau cuma kos atau hotel. Ya gak mungkin turun-temurun. Mengapain satu-satu generasi. Nginepnya di hotel yang sama terus. Enggak mungkin dong. Kalau sampai tempat pertuduhan. Kita berteduh. Turun-temurun disitu. Sampai anak cucu buyut segala macem. Ya rumah namanya. Makanya di bahasa Inggrisnya. Lord you are our dwelling place. From eternity to eternity. From generation to generation. Dari angkatan ke angkatan. Sebelum gunung-gunung dilahirkan. Jadi dulu gunung dimana saudara? Di kandungan Allah. Sebelum bumi dan dunia diperanakan. Nah ini kejadian satu-satu nih. Jadi alam mengandung dulu. Gunung Everest. Gunung Merapi. Gunung Kiddul. Gunung apapun. Laut Atlantik. Samudera India. Laut Jawa. Semua di kandungan Allah. Bahkan dari. Ini gak ada. Timeline. Selama-lamanya sampai selama-lamanya. Gak ada timeline. From forever to forever. Jadi kalau anda ketemu. Sama forever. Anda tuh ketemu sama siapa? Sama segala-galanya. Karena anda di dalam dia. Engkau lah Allah. Bukankah luar biasa? Nah. Kita balik lagi ya. Ke. Ibrani 11 ayat 1. Aduh ini benar-benar luar biasa. Ibrani 11 ayat 1. Nyambung dari Ephesus. Saya katakan kepada anda. Saya baru ngerti dah. Kita ini dikatakan lebih dari pemenang. Kita di atas bukan di bawah. Kepala bukan ekor. Benar. Karena di dalam kita ada Allah. Kita kan serupa gambar-gambar Allah. Kita itu dalamnya Allah. Jadi kelas kapasitas kerjaan kita. Maksudnya kelas Allah. Bukan pencatat khotbah. Apa yang dibagikan hari ini. Anda mesti menjadi. Untuk bisa menjadi. Ibrani 11 ayat 1. Ngomong apa? Hanya bisa terjadi dari yang gak ada. Jadi ada itu melalui. Iman. Iman timbul dari. Pendengaran. Pendengaran akan. Firman Allah. Terus iman apa? Hakikinya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau diharapkan belum jadi dong. Belum manifest dong. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti. Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Jadi Allah berfirman. Boom. Jadi alam semesta. Anda mau menjadi apa yang potensi yang Allah berikan kepada Anda. Anda mesti ngomong firman. Jadi kalau kita perkatakan firman. Bukan saja lagi cuci otak itu kita tuh. Coba kita mikir seperti Allah berpikir. Ngomong seperti Allah mengomong. Bukan itu aja. Buka ini juga gak apa-apa. Asal ngomongnya firman. Kalau gak bisa ngomong firman. Jangan ngomong. Karena hidup dan mati ada di kuasa lidah. Jangan ngomong apa yang gak mau Anda alami. Jangan bilang aduh mati deh gue. Jangan ngomong begitu. Kamu Anda mesti ngomong. Kalau Anda lagi ngalami krisis. Karena potensi untuk jadi kenyataan. Anda akan melalui liku-liku loh. Dengar ini ya. Di dalam biji. Biji mangga atau biji papaya. Itu satu biji ya. Ambil dari buah papaya. Satu pohon papaya ada berapa buah papaya. Disetujuh kan? Lapan kan? Copot semua tuh. Buka semuanya tuh. Berapa biji saudara-saudara? Jutaan. Ratusan juta. Satu biji itu punya potensi jadi satu pohon. Jangan lihat jadi papaya. Jadi pohon dulu. Dari satu biji ada satu pohon. Delapan papaya lagi. Di dalam satu pohon itu ada berapa potensi. Pohon-pohon papaya. Jadi kalau Anda lihat satu biji. Anda tuh ngelihat perkebunan. Bukan ngelihat satu papaya. Anda mesti ubah para ritmanya. Punya. Eh kita dikasih otak kiri sama otak kanan loh. Otak kiri itu yang kritis tuh. Hati-hati. Bener gak nih pengajaran? Nah itulah otak kiri. Kalau otak kanan. Wah idenya kreatifitasnya warna merah. Saya ngomong papaya aja. Anda langsung lihat tuh. Kulitnya tuh kuning, hijau. Terus dalamnya merah. Kan gitu kan? Itu otak kanan tuh. Nah kita kalau mau berjalan dengan firman. Itu otak kiri sama otak kanan. Mesti bersama-sama dengan firman Tuhan. Jangan ngeroh. Oh kita hidup di pimpin roh. Maka kita kira bahasa kata. Bakar bahasa kata. Terus otak kita ngambang. Gak bisa saudara. Otak Anda suka gak suka. Isinya memori. Kalau Anda ngomongin terus pengalaman buruk dalam keluarga Anda. Pengalaman buruk di sekolah Anda. Pengalaman buruk teman Anda, sahabat Anda lakukan pada Anda. Terus ya itu di download. Masuk kemana? Subconscious mind. Pikiran di balam sadar. Itulah yang Salomo katakan. Bagaimana orang berpikir di hatinya? Begitulah dia. Hati itu roh. Eh sorry. Hati itu pikiran. Bahasa Ibrani. Bagaimana Anda mikir? Ya gitu nasib Anda. Anda adalah apa yang kau katakan. Dan Anda bayangkan. Itu semua pemikiran di balam sadar. Wuh. Kuat sekali. Lebih kuat daripada otak gede. Karena udah kerekam. Itu udah di hard disk. Udah di katalog. Makanya Paulus bilang. Roma 12 E2. Berubahlah. Perbarui budimu. Jangan serba dengan dunia. Dunia krisis. Ekonomi krisis. Pergumulan. Penebakan. Penculikan. Anda nonton gitu. Terus lama-lama gak berada di keluar rumah. Kalau nonton TV terus. Nonton berita buruk terus. Apakah di gadget. Apakah di mana. Wah. Terjadi bom. Terjadi penembakan. Terjadi begini-begini. Karena udah. Di rumah aja deh. Jangan kemana-mana ya. Nanti-nanti kena rudal. Tiba-tiba mendadak. Gak bisa. Anda lihat buku ini. Ini siap potensi. Ada pengharapan dalam diri Anda. Sebab iman memberikan harap. Segala sesuatu yang kita harapkan. Segala sesuatu loh. Bukan beberapa loh. Dan bukti. Dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di dalam Anda banyak potensi gak? Iya dong. Dan Paulus berkata di 2 Kodos 4 E13. Kita memiliki roh iman yang sama. Oleh sebab itu kita percaya. Dan kita berkata-kata. Jadi kita butuh roh kodos tuh. Oh untuk potensinya berbicara ke kita. Terus kita keluarin. Jadilah firman diperkatakan. Apa yang kau percaya dari hatimu. Dan tidak bimbang. Kalau kau berkata kepada gunung itu. Coba ke laut. Dan tidak bimbang hatinya. Pasti terjadi. Jadi di mana potensi itu terjadi? Di mulut. Keluar dari hati yang penuh dengan potensi. Sadar dalam kita ini ada potensi. Makanya jangan ngomong apa yang pikiran kita ngomong. Yang dunia kasih tahu. Kamu dibilang itu loh. Kamu menipu loh. Kamu bohong loh. Kamu sobong orangnya. Jangan denger. Dengar apa kata Tuhan? Dalam Kristus aku ciptaan baru. Yang lama telah berlalu yang baru sudah datang. Dalam Kristus kita adalah utusan Kristus. Dalam Kristus kita pembawa berita damai sejahtera. Kalau Anda ngomong itu terus. Percaya terus digambar dong. Gambar dong. Kalau digambarkan 65% kan kerekam ke kita. Kita lihat udah masuk ke download nih. Ke bawah alam sadar. Ya sudah. Bagaimana kita berpikir. Jadilah itu. Jadilah sesuai mimpi yang Allah berikan. Makanya jangan tinggalkan mimpimu. Apapun problem yang kita hadapi. Karena tidak ada pemenang tanpa peperangan. Tidak ada juara tanpa ada perlawanan. Pertandingan. Tidak mungkin. Kita banyak kompetisinya. Banyak orang mau sikut-sikut kita. Mau bakalin apa yang kita mau lakukan. Itu udah lumrah. Nah hanya aja mau jadi pemenang. Betul kan? Anda aja sperma yang menang. Dibandingin 400 juta sperma yang lain. Betul kan? Nah. Oleh sebab itu Anda mesti ngomong. Seperti Paulus ngomong di Ibrani 13. Ayah suka ayat ini. Ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Jadi hamba potensi. Kau hamba uang. Hamba potensi Allah yang ada dalam Anda. Ingat minggu lalu saya bagikan Dr. Mausman Ro'almarhum. Dia berkata. Tempat terkaya di dunia adalah kuburan. Bukan pertambangan minyak di Timur Tengah. Bukan pertambangan berlian di Afrika Selatan. Bukan tempat perkebunan jati di Kalimantan. Kuburan. Karena di dalam kuburan banyak sekali ide-ide yang belum jadi. Banyak karangan lagu yang belum dinyanyikan. Banyak sajak-sajak yang belum jadi apa-apa. Yang gak jadi inspirasi. Udah mati. Bayangin ada kuburan 6 tahun udah mati. Baby 13 bulan mati. Anak 30 tahun mati. 21 tahun mati. Tuh kan aduh itu potensi kok dibunuh gimana sih. Jangan dong. Lihat nih Ibrahim 13 ayat 5. Jangan kamu menjadi hamba uang. Tapi dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena. Ini karenanya hebat nih. Allah telah berfirman. Selalu mulai dengan firman apa? Yawana satu-satu. Express thought. Tadinya tuh firman tuh dipikiran Allah. Pas keluar dari mulut jadi firman. Karena Allah telah berfirman. Dari Allah sudah bermikir sebelumnya. Mengenai kita ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Sebab kan kamu keluar dari aku. Mas aku tinggalin. Kalau aku tinggalin ya mati kamu. Betul gak saudara-saudara? Kalau tanaman kan dari tanah ya. Kalau tanaman berkata gue bosan lah di tanah. Gue mau ke air. Ya mati. Ya sama dengan gue mau bunuh diri. Begitu loh. Ya binatang berkata. Gue capek lo makan rumput. Gue kepingin minum air lo di laut yang asin. Mati gak tuh binatang? Mati. Karena bahan dasarnya bukan dari air. Ya dari tanah. Di mana kau dibikin? Disitulah tempat kamu. Oke. Badan kita makannya apa? Makanan sedap dong. Ayam goreng. Betul gak? Daging steak. Itu semua ayam sama sapi di mana tuh? Di bumi. Karena bahan dasarnya bumi. Untuk kasih makan rumah sementara kita. Kita adalah roh. Punya jiwa tinggal dalam tubuh. Kita tuh roh. Jangan lihat badan ini. Yang ini akan balik ke debu. Dari debu balik ke debu. Selama ini mau kuat. Mau sehat. Ini kasih makannya keluar dari debu. Yaitu sayur. Hewan. Begitu. Tapi roh kita makanannya apa? Ya dari Allah dong. Manusia gak hidup dari roti saja. Roti penting saudara. Tapi sajanya itu mengatakan penting tuh makan roti itu. Buat tubuhnya ini. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapak. Yang mana itu? Roh kita. Aslinya kita. Otentiknya kita. Ya. Kita tutup dengan ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu. Dengan yakin. Anda dan saya kita berkata. Dengan yakin kita dapat berkata. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Potensi alam masih dikalahin malah orang. No, no, no. Kita sambung dalam episode berikutnya. Anda luar biasa. Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Karena potensimu potensi kelas alam. Kita sudah sampai penghujung acara ini. Senang saya bisa sharing dengan Anda semua. Saya excited karena saya menemukan. Bagaimana hidup sukses the best is yet to come. Tuhan berkati. Sampai jumpa di episode berikutnya.